Nah ini ada perkara lahan lokasi pembangunan spot center nih. Terkait lahan spot center PM Prop Jambi digugat ke pengadilan. Adu apa lho? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Dalam gugatan disebutkan tergugat 1 Gubernur Jambi, tergugat 2 DPRD Provinsi Jambi, tergugat 3 Bupati Muaro Jambi, tergugat 4 DPRD Muaro Jambi, tergugat 5 Kantor Pertanahan Muaro Jambi, tergugat 6 Bupati Batanghari, dan 7 Kantor Pertanahan Batanghari. Dasar gugatan dijelaskan bahwa tanah tersebut pada tahun 1985 telah dihibahkan oleh Pemkap Batanghari ke Yayasan Pendidikan Jambi dengan ketua yayasan yang dijabat oleh Abdul Rahman Sayuti pada masa tersebut. Ihsan, tim kuasa hukum Yayasan Pendidikan Jambi mengatakan, awalnya tanah tersebut seluas 44 hektare sebelum sebagian diserahkan ke SMA Titian Teras dan Man Cendekia dengan penyerahan atas persetujuan Yayasan. Namun tanah tersebut tinggal 11 hektare dan akan diambil lagi untuk pembangunan sport center. Oleh sebab itu, pihaknya mengajukan gugatan. Kami selalu kuasa dari Yayasan Pendidikan Jambi Jambi, Jambi Jambi, sudah mengajukan gugatan ke pengadilan Nibisuti mengenai tanah yang terletak di Jawa, tepatnya di sebelah manusia. Diketahui pihak dari tim kuasa hukum Yayasan Pendidikan Jambi telah mengirim somasi ke Pemprov Jambi. Namun somasi yang dilayangkan tidak ada jawaban.